yo hello guys welcome back to my channel kembali lagi dengan saya asyik di channel AMAZING GAMING kali ini saya akan membagikan tips kalian sebagai free to pay elite tentang bagaimana caranya mengikuti event warpath jadi saya akan mengasih tips dan trik untuk event warpath untuk kalian yang memiliki CH di atas 21 yang sebagian besar kalian sudah mempunyai T4 sebagai pasukan utama kalian untuk free to play elite tidak memakai T5 tetapi kalian memakai T4 kalian terkadang akan dipusingkan dengan event warpath dan kalian dipaksa untuk menggunakan speed up untuk melatih jadi kalian akan menggunakan speed up karena untuk melatih pasukan untuk melatih pasukan kalian membutuhkan waktu yang cukup lama apalagi kalau semisal T4 itu rata-rata hampir sehari sedangkan kalian bisa melatih pasukan hanya sekitar seribu oke jadi tips untuk kalian untuk para para free to pay elite itu kalian hanya melatih pasukan itu di tingkat kedua saja maksudnya itu kalian hanya apa kalian hanya cukup melatih pasukan sampai tier 2 jangan langsung kalian menggunakan T4 dan kalian langsung speed up karena kalau semisal kalian hanya menggunakan T4 kalian hanya bisa mendapatkan seribu pasukan kurang lebih seribu pasukan ya sedangkan di event kali ini kalian bisa mendapatkan hadiah yang cukup menarik yaitu golden key di sini total kalian per hari karena ini eventnya kurang lebih sekitar 4 hari itu kalian total akan mendapatkan 4 dikali 4 total kalian akan mendapatkan 16 golden key jadi kalian akan mendapatkan 16 golden key dan kalian akan mendapatkan xp tambahan sebanyak 20 dikali 4 yaitu 80 ya 80 totem xp level 3 dan kalian akan mendapatkan speed up 3 jam 2 biji dikali 4 yaitu kalian akan mendapatkan bagaimana caranya kalian untuk mendapatkannya itu hanya kalian melatih pasukan tier 2 karena persyaratan di sini kalian hanya disuruh untuk melatih tingkat 2 atau lebih kuat ya maksudnya atau lebih jadi jangan sekali kalian mengup tier 4 ataupun tier 3 karena itu akan membuang waktu dan kalian akan menggunakan speed up nantinya jadi seperti saya seperti ini saya sekarang kondisinya melatih pasukan tier 2 tier 2 inilah yang akan saya latih untuk event warpath ini jadi saya akan mendapatkan jaminan atau garansi mendapatkan reward untuk event warpath yaitu maksimal jadi untuk eventnya kalian akan mendapatkan seluruh hadiahnya selama 4 hari berturut-turut jadi saya mengingatkan lagi kepada kalian cukup kalian melatih pasukan tier 2 jangan lebih jadi tips untuk kalian mengikuti warpath ini kalian hanya ikuti saja kebutuhannya ambil yang paling terminim yaitu cukup tier 2 sesuai dengan keterangannya jadi kalian hanya mengambil tier 2 dan kalian akan mendapatkan semua hadiah ini selama 4 hari berturut-turut oke dan golden key itu sangat berguna bagi para free2play elite ya untuk mendapatkan commander-commander legendary ataupun mendapatkan bintang emasnya oke jadi sekian dulu semoga tips dan trik saya untuk kalian mengikuti event warpath kalian mendapatkan hadiah yang maksimal tanpa menggunakan speed up oke cukup hanya melatih tier 2 saja jadi sekian dulu semoga ilmu saya ini yang saya bagikan ini bermanfaat untuk kalian bagi kalian yang baru pertama kali bermain game rights of kingdom ataupun kalau semisal bagi expert barangkali barangkali sudah tahu trik ini ya tidak apa-apa jadi saya memberikan tips dan trik ini untuk kalian yang masih belum tahu jadi kalian tidak salah arah oke jadi sekian dulu untuk video kali ini terima kasih apabila ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kalian semua terkena genjitsu atau audisi oke thank you guys terima kasih terima kasih terima kasih